Halo Earth, aduh silau sekali disini, salah posisi, salah posisi Halo Earth, selamat datang kembali dengan saya dan si Dagu Panjang Dan yang lain belum datang Karena gue hari ini baru aja ngadain lembur Untuk mengecek-gecek topik kita bahasan untuk hari ini Sorry dulu untuk yang kemarin-kemarin kita kurang update Karena ada sedikit miss dan kesalahan teknis di komputer kita Jadi mudah-mudahan dari hari ini sampai ke depan full Satu bulan ini mudah-mudahan kita tetap selalu jaga ritme kita memposting So buat kalian subscriber baru maupun subscriber lama Sorry dulu kemarin-kemarin kita gak update karena ada teknis sedikit Kita langsung aja ke topik kita hari ini adalah Honda City Buat yang kemarin-kemarin mungkin yang kurang apa ya Belum tahu kita lagi ngerjain Honda City ini Ini ya ini adalah Honda City punyanya bos Ameng Tahun 2012-2013 lah sekitaran segitu Pokoknya ini yang Honda City yang terakhir ya model terakhir gitu Jadi awalnya Ameng ini cuma pengen ngerjain bodyworks gitu Dia pengen bodykit dan akhirnya sampai sekarang kalau bisa dibilang kejebur banget Dan untuk hari ini gue akan ngebahas lebih tepatnya untuk warna Jadi kalian bisa ngelihat sendiri ini cara kita untuk mengecat mobil Kita copotin dulu fendernya Pampernya pastinya Cup mesinnya Jerawan mesinnya pun juga ini sedang dibersihkan dulu Karena mungkin kedepannya Gue gak mau cuman menggunakan satu warna Dan tentunya ini mobil Kalian bisa tebak gak kira-kira ini warna apa gitu Berdasarkan gambar di kamera Ini kalian boleh lah tebak-tebak Kalau misalkan jenis cat itu menurut gue ada tiga Cat itu satu yang paling dasar adalah warna solid tentunya guys Yang kedua itu warna metallic Warna metallic adalah warna-warna yang Biasanya kalian dapat di mobil-mobil keluaran dealer tahun-tahun ini gitu kan Dan itu ibaratkan kalau warna metallic itu warna standar lah gitu kan Solid, metallic, dan syralik Ada satu lagi nih guys Cuman ini special color banget gitu kan Sebelum bunglon adalah candy gitu Jadi buat kalian yang ngeliat mobil ini Boleh dulu tebak Sebelum gue ngelanjutin lagi ini review Ini warna apa Boleh komen di bawah Dan ajak temen kalian buat like, subscribe, dan komen Karena komen itu juga sangat membantu kita Dalam apa ya Mengembangkan topik kita juga Dan tentunya kita bisa sharing-sharing Jadi kayak kemarin layaknya orang subscriber kita ada yang ngomong kan Bang itu E36 convert kayaknya pilarnya salah gitu Aduh gue thank you banget dikoreksiin sama kalian Karena sorry dulu sebelumnya Gue pikir sang owner pun juga gak mau merubah sampai titik itu Tapi begitu gue rembukan sama ownernya Akhirnya owner pun setuju Akhirnya kita potong gitu kan Dan nanti buat review update-nya bisa diliat Ini ngintip dulu Udah dikerjakan langsung So kita balik lagi ke topik Yaitu Di mobil Lanjut lagi Ini kemarin sama tadi ya Baru siang Gue baru kelarin rakitan interiornya Nah gue udah pasangin lagi Interior Gue udah pasangin Tadinya ini dibongkar semua nih Ini belum kenceng Karet-karet semua udah gue lepasin semua Sampai akhirnya ini bakalan gue rakit lagi dulu Kalau untuk interior Karena dari sisi interior ini gak mungkin ada yang gue cat lagi Jadi gue lebih prioritasin dulu untuk perakitan interior hari ini Dan ini dari sisi belakangnya Jadi itulah bedanya Mungkin pengecatan yang sembarangan ya Bisa dibilang Gak sampai sisi dalam apa Nah kalau kita disini Kenapa gitu Kita ngerjain mobil cukup lama Kayak ripen itu kita biasa Dua minggu sampai tiga minggu lah Paling lama-lamanya satu bulan Kalau partnya banyak banget Dan sulit dibongkar di dalam mobil Jadi Yang paling susah itu dari cat itu adalah Membongkar dan memasangnya kembali secara utuh Jadi Itu semua butuh proses banget Dan ketelitian Konsentrasi Ketenangan makanya gue ambil hari minggu Hari gue libur Gue bakal ngerakit nih mobil sama anak-anak tadi Gitu So Nih bisa dilihat langsung Daerah dalemnya Ginclong Gak ada luka Ini kotoran Nanti gue bersintu Ini kotoran Tapi tentunya Semua Chat Gue disini Yang bisa terlihat dan dibongkar Gue pasti bongkar gitu Pasti gue chat lagi sih Gue gak mau sembarangan Cuman kayak asal-asal Kayak Bang Luarnya aja gitu Mendingan gak gue kerjain gitu Nope Karena Disitu juga Apa ya Oke lah Kalau untuk harga murah gitu Cuman Kalau kategori untuk mobil modif Atau pecinta Barang-barang apik gitu Kayaknya Gak mungkin banget Gitu gue kasih begitu So ya Gue tentunya Bakal ngelepasin semua gitu Sampai dalemannya Dan Ya Memakan waktu sih pastinya kan Buat kalian Pasti Melihat ini agak aneh Kenapa Kenapa gue Ini belum gue chat Baru sedikit Gue chat Karena Bagian ini Sampai dengan tulang ke depan itu Bakal gue bikin Two tone warnanya So buat kalian Mau tebak ini warna apa Boleh juga di komen Tapi review ke depannya Bakal gue update juga So Ya stay tune terus aja guys ya Mesin masih standar Tapi dia udah Rubah exhaust sih Cuman Mungkin ke depannya Gue gak tau Ini lagi ngompor-ngomporin Si boss itu satu Gue mau naikin Yang bunyi kemarin Apa Studududududududududududu Nah itu gue pengen komporin dia tuh, jadi biar ini mobil tuh udah terbuilt dari luar, udah indah gitu kan, udah cantik Ya speknya pun ada gitu kan, pelek dia udah pake Ori, ini Vokraise, dia Forge ya, Jepang JDM, selera gue banget sih ini Cuma nanti finishingnya mau gue ubah dikit buat lebih masukin ke warna ini So buat kalian boleh kasih saran juga, dan boleh lah menilai ini mobil sebenernya bagus gak sih gitu loh, gue bikin seperti ini Jadi gue bakal terima banget saran-saran dari kalian semua Lanjut lagi Ini sisi depan kiri, kalau dilihat tadi gue rakit-rakit, kotor sebelum gue bersihin Tapi panel-panel untungnya udah kerakit semua, jadi bisa ditinggal hari ini istirahat semua nih anak-anak nih Nih ini penting banget nih guys Orang pada umum yang ngecat ini nih, seperti bagian ini, ini tidak dicopot Nah kalau disini gue pasti akan selalu copot, karena bersih itu sampai sela-sela, bukan bersih itu Cuma hanya dilihat dari luar gitu, itu prinsip gue Jadi gue pengen semuanya tuh tercat dengan rapih dan matang warnanya ya Dan ini mumpung apa ya, ini ada matahari nih, ini rada terang nyorot kesini kan, bisa dilihat Tarikannya dari sini, ini debu sih emang banyak debu Cuma, tuh kalau mau dilihat, coba kalian boleh tebak lah ini warna apa sebenernya gitu Jadi kalian bisa membandingkan dan lebih mengerti perbedaan warna yang ada di dunia otomotif gitu kan Nah ini kan kelihatan nih Ini panel-panel juga gue lepasin semua, walaupun ini body kit yang ada di bumper Gue pasti lepas, karena gue mau ngecat sampai sela-sela dan tentunya harus bersih Nah ini nih, kelihatan banget nih Van, lihat deh Jadi kalian boleh tebak lah ini warna apa Gue butuh kalian juga, kasih tau bagus atau enggak, atau kurang apa Kurang apa boleh lah saran-saran buat saya gitu Jadi yang buat kalian, kemarin mungkin ada yang senang dengan Honda City ini Mudah-mudahan ini informasinya sangat bermanfaat buat kalian Jadi enggak kebanyakan bacot gitu Ini gue enggak mau panjang-panjang lagi Ini gue kasih tunjuk dulu buat yang kemarin kepo-kepo juga nih Soal kenal pot, ini gue custom sendiri Yang tadinya cuma satu ya Jalur keluarnya ini gue bikin jadi double exhaust Jadi full bolt on, enggak ada potong-memotong Jadi mobil kalian barang-barang standarnya aman Ya mungkin overall mobilnya si Boss Ameng ini Sampai sini dulu Gue nih, untuk sebelum penutupan gue bakal kasih tau Ini warna adalah syralik, syralik oran Tapi mungkin nanti kalau udah finishing Gue bakal lebih kasih tau lagi Apa bedanya syralik pada di umum di pasaran Sama yang di kita lakuin Karena ada sedikit yang gue ubah dari standar chat syralik itu So buat kalian pecinta chat Ajak temen kalian Wad like, subscribe, komen Karena mudah-mudahan disini kita bisa saling sharing-sharing informasi bareng So mungkin Honda City ini sekian dulu This is our topic Jangan lupa ada merchandise di Earth Industry Ini gue lagi pake yang, apa nih, Black Panther Wakandas Wakandas, Wakandas gitu kan Buat kalian anak-anak stand Mestinya tau lah artinya kandas itu apa gitu kan Jadi, ya buat yang kepo-kepo boleh Kita ada 4 account Instagram Earth Auto Concept Earth Premium Earth Garage & Store Dan Earth Industry Semua aktif Tokopedia Earth Auto Concept Aktif So, this is our topic And see you in the next video Ben Ben Apalagi lu tuh gangguin gue aja, apa sih? Katanya kemarin ada yang nganyain kap mesinnya, si itu, Ben Oh iya, enggak, gue mau ngomongin, gue lihat di situ oleh Dia tau, warnanya bagus, Ben Cuma waktu itu siapa yang mau kap mesin? Oh iya, yang kemarin si Bigi ngomong ya Yang kemarin tuh jadi ceritanya gini, ini mobil Gue gak tau sih siang-siang si Bigi ngomong gue, Ben Kalo si Ameng kap mesin, fender boleh dicetak? Enggak? Nah kan gue kaget ya, pas udah dicetak tuh buat apa gitu Ternyata tuh ada yang mau gitu Dengan mobil si Ameng custom buat gue di alam gue begini sama kap mesin yang udah gue design Ternyata ada yang mau beli Dan industri nya mungkin karbon nantinya Tapi itu masih jadi bahan pertimbangan gue Karena gue juga harus izin sama owner dulu kan Gue gak mau sembarangan cetak-cetak Nanti masa di kemarin jalan kan? Apati juga ya Apati juga kan Dan lagian ini, kalo gue bisa bilang Ini bengkel tuh kita handmade sih Bukan yang variasi Jadi di semua tempat itu ada Ya cuman kalo misalkan salah owner oke Atau enggak Yang temen kita itu satu pengen beli dengan model beda Kita pasti bisa buatkan So ya mudah-mudahan Ya dua-duanya tetep punya icon Jadi icon masing-masing lah gitu kan Jadi bisa expose bersama gitu Oke Gue belum tau sih gitu Ini boleh atau enggak gitu Cuman Kebanyakan gak boleh Ini sama bos Ameng dia Dia Beluang dia mah Mua Mua Sampai Nou Tamba Sub indo by broth3rmax Terima kasih.